Selama ini seniman Cirobon mengaku patuh terhadap aturan pemerintah Terlebih saat diberlakukan PSBB 5 bulan belakangan para seniman hanya dapat berdiam diri Akibatnya selain kreativitas, ekonomi para seniman pun turut merosot Hingga memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB Para seniman pun belum mendapatkan keputusan resmi dari pemerintah terkait izin hiburan dan panggung seni Halo bosku, sekarang jumpa lagi dengan saya Sekarang saya ada di tempatnya kakak saya yang sedang memperbaiki apa itu seni budaya Depok yang ada di Kecamatan Rosari, Desa Kalisari Jangan lupa kalau mau hajat Di sini dijamin tidak terlalu mahal Murah sekali, pokoknya sungguh sangat puas deh Kalau datang kemari melihat apa itu seni budaya yang ada di sini Dan jangan lupa like subscribe pantang terus Yaitu Pajar Juber Oke bosku, kalau tidak percaya Apa tentang bangunan perbaikan tersebut Di sini ada orang yang sedang menguas lewat koas untuk mengecat Kukiran lukisan singa depok tersebut bos Akan kutunjukkan di dalam rumah itu sungguh banyak kepala-kepala seni tersebut Yaitu contohnya kepala buruk kayu bukan buruk kayu Gitu Ini contohnya bukti ada di dalam Tuh, satu, dua, tiga, empat, lima gitu Dan di sini ada di sebelah kanan contoh ada Berarti jumlahnya ada enam Ini buruk kayu bukan buruk kayu Ini namanya buruk kayu sebagai tanda titik seni budaya singa depok Dan jangan lupa bosku Hubungi Di sini Nomor.com Kalau ingin lebih jelas atau lebih paham Sekarang akan kutanyakan terhadap kakak kandung saya Bagaimana solusi perkataan kakak kandung saya Sekarang akan kudekati kakak kandung saya Sekarang mau bertanya sama mas Karto Bagaimana kalau Tuan Hajat datang kemari mau bertanya Tentang mas Karto yaitu seni budaya singa depok Kita siap dari manapun dari daerah manapun Yang datang kemari yang minat dengan seni grup saya Saya siap untuk pentas Maupun pentas seni singa depok maupun seni panggung Saya siap segala-galanya Begini mas Karto Kira-kira Bagaimana seni budaya singa depok tersebut Harganya terjangkau atau tidak? Gimana? Wah ya lebih-lebih terjangkau Dejunet Oke Seni grup saya ini paling terjangkau itu cuma grup saya Karena saya untuk menolong untuk menghibur masyarakat Itu seni saya Tolong dukung saya ya Udah kenal kan? Muka saya, wajah saya Ini kualitas saya Asli Bikinan saya sendiri Kalau ada yang mau minat Tinggal hubungi saya Di nomor WA-nya ada Di nomor telepon biasa ada Tolong sebarluaskan Kita ayo minta kerjasamanya Saya mau bertanya satu lagi Grupnya itu namanya apa? Ini kalau pengen tahu Udah berapa tahun saya pakai Risma Nada Itu khusus singa depok Nah sekarang kita ada cita-cita Namanya akan digenti Kalau umpamanya inisial Cuma pakainya MRN Kalau artinya Itu kalau diterjemahkan Itu namanya Ya kalau moga-moga Kayaknya bisa terjadi kita genti nama Itu Mahkota Raja Nada Sekarang mau tanya Alamat dena nomornya Pak Karto itu Berapa-berapa gitu? Ini untuk masyarakat seluruhnya Khususnya wilayah Cerbon sekitarnya Maupun Jawa Tengah Wilayah Berbes Alamat saya itu dari Losari Langsung menuju ke utara Losari Barat Bukan Losari Jawa Tengah Langsung meluncur ke utara Nanti masuk di Desa Kalisari Itu alamat saya RT 1304 Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Gitu Jangan lupa pantang terus Lai saskrip Yaitu Pajar Juber Oke coy oke bosku Wassalam dariku Kok Brut Hingga memasuki masa adaptasi kebiasaan baru Atau AKB Para seniman pun belum mendapatkan Keputusan resmi dari pemerintah Terkait izin hiburan dan panggung seni Sehingga para seniman Mendesak pemerintah Agar segera memperjelas peraturan tersebut Meski demikian Seniman mengaku akan komitmen Dengan persyaratan yang diajukan pemerintah Yang ditetap menerapkan protokol kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!